Sehari pascah diadukan ke Polda, mantan Bupati Lampung Barat Farosil Mapsus mengunjungi kantor pimpinan wilayah Mohamadiyah Lampung selasa 15 Agustus 2023. Kedatangan Ketua DPC PDIP Lampung Barat itu disambut Wakil Ketua PW Mohamadiyah Fauzi Fatah, Kadar Senior Pemuda, hingga Ikatan Mahasiswa Mohamadiyah atau IMM. Farosil Mapsus menyampaikan permohonan maaf di depan pimpinan dan kader-kader Mohamadiyah. Ia berharap permintaan maafnya dapat diterima dengan tulus. Pak Rosil berharap peristiwa ini bisa menjadikannya lebih dewasa dan bijaksana. Ia berharap bisa menjadi tokoh politik yang mengayomi semua lapisan. Selain itu, Pak Rosil segera mengagendakan pertemuan dengan PAN dan PKS untuk menjalin sila terakhim dan meminta maaf. Membangun komunikasi, saya kan sampaikan, Pak Cik ini manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan kelemahan dan keangfaat. Saya sadar hiru pikunya beberapa hari ini berkat viralnya potongan video yang Pak Cik sampaikan. Tentu saya sebagai manusia, saya harus ini dong, menyampaikan permohonan maaf sekaligus. Ya, menjadi silaturahmi lah. Supaya meluruskan. Sekaligus juga ya menyampaikan permohonan maaf. Itu ajalah intinya gitu-gitu. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Muhammadiyah Fauzi Fatah menyerahkan buku Modernisasi Beragama Sudut Pandang Orang Muhammadiyah sebagai bahan bacaan bagi Farosil. Fauzi juga mengatakan ucapan Farosil untuk tidak bergabung dengan PAN karena Muhammadiyah sebetulnya dianggap biasa. Tapi karena diucapkan di depan kader Nahdlatul Ulama sehingga seakan-akan mengadu domba kader NU dan Muhammadiyah. Masalah yang sudah terlanjur dilaporkan IMM ke Polda. Di Muhammadiyah kolektif koligial dan harus berdasarkan keputusan bersama dan pleno, tidak boleh hanya diputuskan oleh seorang kendati itu ketua. Sehingga persoalan akan dibahas lagi oleh IMM lewat rapat pleno. Pertimbangannya bahwa Muhammadiyah telah menerima permintaan maaf Farosil. Permintaan maaf itu dan antara Muhammadiyah dan Farosil tidak bermusuhan. Adapun hal-hal kekeleluan, kesalahan, itu bias manusia biasa. Adapun masalah-masalah yang sudah terlanjur, yang sudah dilakukan oleh Ikatan Maswa Muhammadiyah yang memberikan laporan ke Polda, saya ingatkan bahwa di Muhammadiyah kepemimpinannya kolektif dan koligial. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi yang di bawah penawangan Muhammadiyah harus berdasarkan keputusan bersama, keputusan pleno. Tidak bisa hanya diputuskan, tidak sah dan tidak boleh hanya diputuskan oleh beberapa orang apalagi hanya oleh satu orang, kendatipun dia ketua. Itu di Muhammadiyah. Oleh karena itu, masalah yang satu itu agar supaya dibahas kembali oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di dalam rapat pleno, bukan oleh hanya ketua dan sekretaris. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan segera melakukan rapat pleno membahas pencabutan aduan terhadap mantan Bupati Lampung Barat, Farosil Mapsus di Polda, Lampung. Jenny Pratika Surya melaporkan.